Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Al-Fatihah Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa'ala tamutunna illa wa'antum muslimun Faqad qala Allah ta'ala fi al-Qur'anil kareem Bismillahirrahmanirrahim Fabi ayyi ala'i rabbikuma tuqaziban Rabbul mashirikaini wa rabbul maghribain Fabi ayyi ala'i rabbikuma tuqaziban Sadaqallahul azim Wa qala nabiya sallallahu alaihi wa sallam Man tamassaka bi sunnati Inda fasadi ummati Falahu ajrumi'ati syahid Masya'ihil kiram wal kiram Para imam Para pini sepuh Yang sama-sama hadir di majlis akad Barakallahu fi'kum Para ustaz, para da'i Rekan-rekan pendekar-pendekar Mimber Jumat Barakallahu fi'kum Petugas dari kantor urusan agama Rekan-rekan petugas dari kantor urusan agama Yang juga sempat hadir pada siang sore hari ini Para saksi Dari dua rumpun keluarga Mudah-mudahan saksi yang jeli Dalam mendengar ijab dan kabul Saksi yang betul-betul Mengucapkan sah Dimana mendengarkan kabul Dari seorang pengantin Dan saksi yang bisa selamat nanti Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Karena Saksilah Yang mengucapkan Yang tak sah penentu Bagi sahnya pernikahan ini Jika ijab Dan kabulnya belum betul Maka tuan-tuan saksi Jangan buru-buru mengucapkan sah Karena mengakibatkan fatal Perdinahan selamat Dalam rumah tangi Adinda Bersama panas terisnya matahari Bersama matahari akan kembali Keperaduannya di senjahan Setiap titik-titik cahaya matahari Akan melaporkan bahwa Ada hamba Allah Ada anak manusia di Nangapaang Melaksanakan proses pernikahan Dan tidak sembarang proses pernikahan Namun pernikahan siang sore hari ini Pernikahan yang menghidupkan sunnah Dari baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Abdul Rahman Saya sering khutbah nikah Di Surabaya Di Ampel orang Arab Cara berpegianmu hari ini Bapak Seakan-akan engkau berada Di masjid sunnah Ampel Dan wajahmu mirip-mirip orang Arab Ini mentari Pernikahan ini Paman Ustadz sering melihat Di saat Paman Ustadz khutbah nikah Di Sumatera Di Palembang Di Palangka Raya Alumni-alumni Tomboro Alumni-alumni Pondok Pasantren Kerincin Jawa Tengah Mereka menghidupkan pernikahan sunnah Bukan tidak mau diperlihatkan wajahnya Tapi dia malu kepada Allah Cukup kening dan wajahku Dilihat oleh suamiku Cukup hidung dan bibirku Ditatap oleh suamiku Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Man Lahu Jahu'indallah Tolong Ibu Haji Anak yang menghidupkan sunnah Abdurrahman 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 Coba kau lihat wanita yang ada di hadapan Tatap dia 3 menit saja Kau tatap orang dua yang duduk di depan Jangan tenduk Jangan tenduk tatap mereka Apa yang kau dapatkan Sebenarnya 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 Badan ini kau namun mereka menangis Sudah kau menemukan jawabannya Lihat wajah wanita ini Tampak orang dua ini Tampak orang dua ini kau tidak ada apa-apanya Bentar Tampak doa dari dua orang ini kau tidak ada apa-apanya Maka Dimanapun kalian berada Tetap dalam pengawasan Ustaz Tolong Ustaz jawab saya Ustaz pernah menikahkan Pengantin yang bapaknya meninggal Sering Sering Mana kepala kauwanya yang akan menikahkan ini Ustaz sering tidak Menikahkan wanita yang bapaknya meninggal Yang walinya wali hakim Tidak pernah Ada yang bapaknya meninggal Mentari Kau bersyukur kepada Allah Siang sore hari ini Yang wali pernikahan adalah ayah Mentari Lihat tangan ini Dia bukan pegawai negeri ini Dia bukan apa-apa Dari laut dia mencari ikan Hidup dengan bau ikan Tapi dia diundang oleh Allah untuk haji Dan mencetak kau anak menjadi seorang Habis Quran Mentari Lihat wanita ini Mereka yang mempersembahkan kau pernikahan hari ini Dengan air mata Wallahi anakku Mentari Hari ini kau telah mencobotkan Kau melepaskan satu rantai yang rakas Dari kaki ayahku Abdurrahman Lihat wanita itu Darinya kau tumbuh menjadi seorang yang tampan Tampanya kau tidak ada apa-apa Maka poin pertama di khutbah nikah ini Saya ingin mendidik kalian Jika pernikahan ini Pernikahan sunnah Dengarlah hadis Rasulullah S.A.W Mentamassagabi sunnah Inna fasari ummati Barang siapa yang menghidupkan sunnahku Dimana rusaknya akhlak ummatku Pernikahannya keluar dari sunnah Akadnya keluar dari sunnah Dudungnya keluar dari sunnah Cara berpakiannya keluar dari sunnah Mentamassagabi sunnah Siapa yang mengikuti sunnahku Pernikahannya sunnahku Cara berpakiannya sunnahku Inna fasari ummati Dimana rusaknya ummat Falahu ajrumi ati syahid Maka pahalanya seratus orang mati syahid Luar biasa Ananda Abdurrahman Sebentar lagi babak kau akan menjadi nakodah kapal cintamu Berlayarlah jangan pakai solar Solarmu akan kehabisan di tengah lautan yang luas Sebentar lagi kau akan menjadi nakodah Dan sebelum engkau menaiki kapal cintamu Dan memenangkan kemudian kapal Kau akan mengucapkan Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu an la muhammadun rasulullah Maka Jangan pernah membawa bahan bakar bensin anak Karena kau akan kehabisan bensin Tanamkan di atas kapalmu kompas istiqamah Jadilah suami yang istiqamah Suami yang menjadi imam untuk sang istri Suami yang tidak hanya tidak pernah kering dari sebuah doa Rabbana takabbal minna Min azwajina Wazurriyatina Kurata a'yun Waja'anna lilmuttakina imam Jama'at sekalian Abdurrahman Mas kawin apa hari ini bapak? Ikas kapat? Mak laka Bilik laka Ayy nga ambai Abis nga ratu asari laka Babah mas kawin apa? Amas 3 kilo Kenapa saya bertanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam 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 duduk mengelamun dalam surga melihat dua ekor merpati Allah tahu terbesitnya hati Adam Dan Allah kirim seorang wanita hawa Adam ingin menyentuh hawa itu Abdurrahman Namun Allah melarang Allah menciptakan hawa Allah sendiri yang melamal hawa untuk Adam Allah yang menciptakan Adam Allah yang menciptakan hawa Di saat pernikahannya Allah sendiri yang melamar hawa untuk Adam Subhanallah Walhamdulillah Wa la ilaha illallah Wallahu ta'ala Di saat pernikahan mereka Abdurrahman Allah tanya Jama'at sekalian Hawa Kau mau minta mas kawin apa dari Adam? Hawa menjawab Cuma engkau yang tahu ya Allah Adam Ditanya Adam Kau kasih mas kawin apa untuk hawa? Adam Tidak minta Rambu hende Kau kami Adam Mana eliana ustaz Rambu hende Adam tidak beri mas kawin Mungkinlah seperangkat alas sholat Adam Sampaikan Ya roh Cuma engkau yang tahu Aku yang menyerahkan kepadamu Terakhir Allah bertanya kepada hawa Hawa Aku akan menikahkan engkau dengan Adam Aku yang menciptakan engkau Anak Awak Tanpa ayah dan ibu Adam Tanpa ayah dan ibu Mas kawin apa yang engkau minta dari Adam? Abdurrahman Mas kawin apa nih? Amas? 1,2 kilo Adam Subhanallah Siti hawa jamaah sekalian Ini yang mentari Siti hawa minta Mas kawin Salawat Nariah Seribu kali Satu tarikan nafas Hawa minta aku mau jadi istrinya Ya Allah Ini yang mentari Asal Adam memberi aku mas kawin Salawat Nariah Seribu kali Satu tarikan nafas Ustaz sang dulu Ustaz Fajib Apa itu salawat Nariah Abdurrahman? Allahumma sallis salatan kamilatan Wasallim salaman Taman Ala sayyidina Muhammad Allabitan halubihil uqadu Watan farijubihil kurabu Watubdobihil hawaij Watunalu bihir rawaid Watunalu bihir rawaid Husnul khawatim Wayustiz kil ramewajil karim Wa ala alihi Wa sahbihi Fi kulli lam hati Wa nafasim Bi adadi kulli maklumillah Adam Munggu Pak kamu Atengah Cintana Abdurrahman Rehere kede Rehere kondok Telepon Cintanu Adam Sanggup saya ya Allah Ternyata Ini Adam hanya sanggup Membayar 700 salawat 300 hutang Di ayam dunia Terbayar Di bukit Jabar Rahman Subhanallah Pernikahan yang indah Satu-satunya Pernikahan Di rutin Jarak tei Pernikah modern Ustaz Becak ustaz Mulai mena Amir Semua sama ustaz Modern Zae pernah ini Tapi kalian Menghidupkan sunnah Maka wahai Nakodah kapal Halo nakodah Halo nakodah Jawab si Ibah Baktawa Misa Nakodah Sudah siap jadi nakodah Tanamkan di atas Kapal Kapal cintam Istiqamah Di anjungannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Di belakang Baling-balingnya Tulislah Allahumma salli Ala Muhammad Allahumma salli Alaihi wa sallim Bawa Bahan bakarmu Dengan air hudu Terus Bunyilah musikmu Dalam kapal Bukan musik-musik dunia Tapi lantunan Ayat suci Al-Quran Dalam kapal Cintamu Insyaallah Anakmu lahir Dalam keadaan Hafiz Bapak Abdurrahman Paham? Tolong ustaz Dia Anajak on ikan Masalah Fatimaik Abah Babak Dia Nengenang Nengenang Bikin Nengenang Mida Jangan Bajam 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 Jangan Bajam Baik Baik Nengenang Karena Ananya Masalah luar biasa Patrik Abdurrahman Abdurrahman cek iya ya sudah siap jadi nakoda saya mewakili hari kaya Pak Haji sebelum kau akan nikah apa yang akan kau berikan untuk mentari nanti dihadapan Allah jawab saya kita bersama-sama biasa pernah jawab saya apa yang akan kau berikan kepada anak kami nanti dihadapan Allah jawab apa apa Bismillah surga atau mereka surga 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 jika engkau ingin membawa istrimu ke surga maka belilah satu firman Allah Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhallabhina amanu'ku ampusakum waaahlikum hai orang beriman jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka tapi satu-satunya pengantin laki-laki yang tidak terbius oleh pernikahannya kau masih bangun solat subuh berjamaah namun sekali mana ini nah ibu ada mata nah ibu ada kaya urus solat subuh berjamaah Alhamdulillah akan melahirkan Abdurrahman Abdurrahman baru asal sebab berjalanlah di muka bumi ini dengan rendah hati atau kaya siata kaya atau baba siata baba atau bele siata bele atau ini siata ini jika kau bawa ini rendah hati insyaallah di pelabuhan sakina mawadda waram satu yang kedua didiklah istrinu untuk kau dapatkan surga dengan jadikan dia seorang wanita yang ahli Quran biasakan dia dalam rumah tanggamu di ruang tamumu di ruang dapurmu di kamar tidurmu ada Quran ikraul Quran fi buyutikum berbanyaklah baca Quran di rumahmu rumah yang sempit sedikit baca Quran banyak maksiatnya ini mentari lanjutkan hafalanmu dalam rumah tangga ternyata ini jadilah istri yang seharung kasturi ini veana berdi emasna mahal ini berlian mahal seluruhnya mahal jika berlian emas ini disusun dari lapisan bumi tujuh sampai lapis langit ketujuh jika ditimbang dengan kaki seorang wanita soleha semua akan menjadi murah dunia mata wa khiru mata imar atus soleh dunia adalah perhiasan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang soleh siapa itu wanita yang soleh ini wanita yang tepat soleh tepat waktu wanita yang bangun malam menerahkan sang suami wanita yang tidak keluar rumah tanpa seizin suami wanita yang menjaga-jaga betul dalam kehidupannya tertutup auratnya terjaga wajahnya dari fitnah yang membuat suaminya nanti diazab oleh Allah gak ada paham ini? mengerti baca gak? abadud rahman nak kodah potasi batu potasi batu kompil apa sih ini ma? tidak tahu ini baba inna dillahi wa inna ilalakim indah kaya ojak sultanin ma abadud rahman angkat jangkar sudah siap angkat jangkar? insyaallah sudah siap bentang layar? insyaallah bangun duduk di kaki ibu lepas mi mungkin selama ini kau banyak salah kepada ayah dan ibu ini ibunya atau bibinya? mana ibunya? ya siap baik mewakili ibu mungkin selama ini pernah kau durhaka kepada ayah ibu pernah melawan? mentari bangun lepas bunga mungkin selama ini duduk di bawah kaki ayah ibu al-jinnatu tahta kedalami umma haji surga itu ada di telapak kaki ibu mungkin selama ini pernah kau melawan nepa haji pernah bantan nepa haji pernah bela nepa haji pernah melukai hati ummi haji minta maaflah kalian kepada kedua orang tua kalian minta restu minta restu Pak haji bapak izinkan aku menikah dengan pilihanku doakan aku agar aku melahirkan anak yang ahli quran walaupun aku belum sampai khatam quran kalau ayah kecewa karena aku menikah di usia muda maafkan aku ayah tapi aku minta doa begitu pun ummi silakan jawakan izin dengan selawat silakan ngomong pakai bahasa apa terserah maju ya sayyidah sadam ya sayyidah sadam silakan kapdur Rahman ngomong minta maaf cium tangan mereka jihidah sadam jihidah sadam jihidah sadam jihidah sadam arjubi rida wahtamim bihima ka'am wallahi ya sayyidah sadam wallahi ya sayyidah sadam jihidah sadam Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Aku lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe